Apakah dirimu merasa pasangan atau orang tua adalah seorang narsisistik dan dirimu mengalami narsisistik abuse? Halo, hi people! Saya Dr. Vivi Sharif. Simak video ini karena kita akan membahas tentang narsisistik abuse. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai narsisistik abuse. Karena banyak yang curhat sama saya bilang, Duh, kayaknya ayah saya narsisistik deh. Duh, kayaknya suami saya narsisistik. Jangan-jangan istri saya narsisistik. Jadi banyak yang curhat, apakah narsisistik personality disorder atau NPD? Belum tahu, karena kan belum terdiagnosis ya. Belum datang langsung ke psikiater atau psikolog untuk didiagnosis. Dan masalahnya orang dengan NPD susah banget untuk kita ajak ke psikiater, ke psikolog. Jadi akhirnya yang mengira-ngira adalah anggota keluarganya. So, kita mau bahas tentang ini. Dan kalau teman-teman semuanya merasa masih ingin tahu apa sih NPD atau Narsisistik Personality Disorder, simak video saya di YouTube channel ini ya. Jadi apa sih narsisistik abuse? Narsisistik abuse adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang narsisist. Jadi orang yang memiliki narsisistik personality, trait atau disorder, melakukan perilaku-perilaku tertentu kepada orang terdekatnya yang merupakan tindakan abusive, tindakan kekerasan sebetulnya. Nah kita akan bahas ya, seperti apa saja sih narsisistik abuse itu? Oke, kita bahas satu persatu. Contoh pertama adalah manipulasi emosional. Manipulasi emosional ini adalah suatu hal yang dilakukan oleh si narsisist untuk bisa mempengaruhi emosi dari korbannya gitu, kalau kita sebut korban ya. Entah itu dengan cara membuat dia merasa bersalah, membuat dia merasa sedih, membuat dia merasa cemas atau takut. Dan itu dilakukan untuk kepentingan si narsisistik. Jadi dia akan memanipulasi nih perasaan ya orang sekitarnya yang tujuannya adalah demi tercapainya kepentingan dirinya sendiri. Ada lagi yang namanya gaslighting. Gaslighting itu apa sih? Gaslighting itu adalah ketika seorang narsisist meragukan kewarasan dan juga memori atau ingatan dari lawannya atau korbannya. Contohnya ketika ada satu kejadian, dia akan membuat si korbannya ini merasa benar atau enggak ya? Ini yang waras aku atau dia ya? Yang benar aku atau dia ya? Jadi kalau misalnya, ini high people merasa, kayaknya aku pernah deh ngerasa aku jadi, ini yang salah aku apa dia sih? Ini yang waras aku atau dia sih? Jangan-jangan dirimu sedang menjadi korban narsisistik abuse ya. Karena orang dengan narsisist contohnya ya, misalnya dia selingkuh, dia selingkuh terus ketahuan selingkuh nih. Dan istrinya misalnya marah gitu ya, protes karena suaminya selingkuh. Nah si narsisistik ini kan memutar balikan fakta gitu. Dia kan membuat si istri merasa bersalah. Loh siapa suruh kamu enggak ngelayani aku, siapa suruh kamu juga enggak perhatian, kamu sih enggak pernah ada di rumah, kamu enggak pernah masakin aku. Dia kan membuat justru si istri yang merasa bersalah, si istri yang merasa, ya ampun iya ya aku yang salah ya, gara-gara aku dia selingkuh ya gitu. Padahal yang salah ya si pelakunya ya, yang memang selingkuh itu gitu. So ini khas banget seorang narsisist bakal banyak banget melakukan gaslighting. Selain itu seorang narsisist juga sering melakukan isolasi korbannya gitu. Sehingga misalnya nih ya, berpasangan dengan orang narsisist, itu akan kayak dijauhkan gitu dari pertemanan, dari keluarganya. Jadi kayaknya disimpan sendiri. Sehingga akhirnya ketika si pasangan ini ingin bersosialisasi, ingin melarikan diri, jadi susah. Karena sudah jauh dari keluarganya, sudah jauh dari pertemanannya. Nah ini adalah salah satu manipulasi yang dilakukan oleh seorang narsisist. Dia mengisolasi, menjauhkan si korbannya ini dari lingkungan sosial atau dari keluarganya. Mengendalikan finansial. Jadi dia membuat korbannya bergantung sama narsisist. Bagaimana caranya semua sumber keuangan itu dipegang kuat oleh si narsisist. Atau membuat dia jadi berhutang gitu sama si narsisist. Atau misalnya aset-aset dan sebagainya semuanya dikendalikan. Sehingga memang si korbannya ini, nah itu pasangan atau anaknya merasa gak berdaya tanpa si narsisist. Ini juga salah satu perilaku abusif yang dilakukan oleh seorang narsisist. Tak jarang seorang narsisist juga melakukan kita sebutnya psychological torture. Penyiksaan psikologis. Jadi membuat si pasangannya tuh menderita gitu rasanya. Kemudian juga seringkali merasa dihina, direndahkan. Karena memang seorang narsisist akan melakukan penghinaan, kemudian juga penilaian negatif. Sesimpel misalnya, kamu tuh gendut banget sih kurusin dong. Atau kamu tuh pakaiannya kok jelek banget. Keren sedikit dong, modis sedikit dong. Jadi seringkali ada penghinaan penilaian negatif kata-kata yang merendahkan. Tidak jarang juga berkata misalnya, kamu tuh bodoh banget, kamu itu gak bisa apa-apa, kamu itu gak becus. Dan ini akan membuat si korbannya akan merasa rendah diri, merasa, oh iya memang aku bodoh ya, oh iya memang aku gak bisa apa-apa ya, oh iya memang aku lemah ya. Ini adalah penyiksaan psikologis, penghinaan yang termasuk dalam kategori narsisistik abuse. Selain itu, tipe narsisistik abuse yang lainnya antara lain adalah triangulasi. Jadi melibatkan pihak ketiga dalam satu relationship. Contohnya misalnya membanding-bandingkan si korban dengan orang lain. Lihat tuh si istrinya itu tuh begini-begini-begini. Kamu tuh kurang, kurang cantik, kurang dandan. Jadi membanding-bandingkan dengan orang lain. Atau juga seringkali perselingkuhan. Jadi melibatkan adanya pihak ketiga di dalam satu relationship. Dan ini bikin lebih complicated ya relasinya. Masih ada banyak lagi tipe-tipe narsisistik abuse. Misalnya mengintimidasi, mengancam, membuat si korbannya merasa tidak berdaya, betul-betul lemah, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak hal yang akan dilakukan oleh si narsisist untuk bisa mengendalikan si korbannya. So, gimana ya harus bersikap sebagai korban narsisistik abuse? Ayo kita bahas lebih lanjut. Ini tips buat hype people yang mungkin merasa jadi korban narsisistik abuse dari seorang pasangan ya. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, set boundaries. Tetapkan batasan. Jadi, teman-teman perlu punya batasan yang jelas ya. Antara diri sama si narsisist. Karena ketika batasannya itu blur atau campur aduk gak jelas, disitulah mulai muncul berbagai masalah mental emosional biasanya. Selain itu, cobalah untuk tetap tenang, tetap bisa waras dengan pikiran-pikiran rasional ya. Berusaha untuk asertif menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Dan paling penting cari bantuan. Bantuan ini bisa berupa bantuan emosional dari orang terdekat, dari sahabat, dari keluarga, atau dari teman. Sehingga tidak merasa sendiri sebagai korban si narsisist. Kadang-kadang kita bingung dengan realita. Karena menjadi korban gaslighting tadi ya, jadi bingung, ini yang waras aku atau dia ya? Jangan-jangan aku yang memang harus berobat ke psikiater. Jangan-jangan aku nih yang error. Dan itu memang sangat bisa terjadi karena proses gaslighting dari si narsisist. Oleh karena itu, cari support, diskusikan, bicarakan, agar dapat perspektif yang berbeda. Kita bisa mendapatkan point of view yang berbeda dari orang terdekat. Mereka bisa mengingatkan, enggak kok kamu enggak kayak begitu, kamu enggak salah. Yang salah tuh dia, dia yang selingkuh. Walaupun misalnya kamu enggak masak di rumah, kan bukan berarti itu pembenaran dia selingkuh. Nah, hal-hal kayak gini mungkin akan didapatkan dari orang terdekat. Ketika teman-teman bisa bercerita tentang kondisi yang dialami ya. Yang terpenting juga fokus pada self-care. Jangan lupa untuk melakukan perawatan diri. Perawatan diri bukan berarti skin care-an ya. Tapi ingatlah dirimu juga butuh untuk punya pola hidup yang sehat ya. Istirahat yang cukup, makan bernutrisi, olahraga, punya mid-time, punya waktu luang, punya waktu bersama orang-orang tersayang. Itu penting. Karena hidup dengan seorang narsisis, biasanya merasa hidupnya seperti kayak di neraka gitu. Jadi tidak sempat mengurus diri sendiri. Karena semuanya terfokus kepada si narsisis. Berusaha untuk menyenangkan dia. Berusaha untuk membuat dia adem-ayem tidak marah-marah. Berusaha untuk menjaga agar dia tidak ngamuk. Jadi ini seperti hidup dengan seseorang yang setiap saat Anda harus merasa aku kayak jalannya harus kayak jinjit gitu. Kayak orang jalan jinjit biar jangan sampai terbangun gitu ya. Jangan sampai membangunkan singa gitu. Dan ini sangat melelahkan ya. Jadi fokus pada self-care, cari bantuan, dan bikinlah batasan yang jelas. Teruntuk para korban narsisistik abuse dari seorang pasangan, coba review lagi apa saja pilihan-pilihan yang dimiliki. Apakah ada pilihan misalnya? Pilihan untuk berpisah? Adakah pilihan-pilihan yang lain? Coba review berbagai options. Dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional ke psikiater atau ke psikolog apabila memang sudah merasakan ada gejala-gejala mental emosional, sudah susah tidur, insomnia, sudah sering murung, nangis, tidak nafsu makan, tidak bergairah, tidak ingin hidup, berpikir tentang kematian. Jangan-jangan sudah ada gejala-gejala depresi atau rasa cemas yang sangat tinggi, jantung berdebar, selalu keringat dingin setiap kali si narsisist pulang atau dia ada di dekat teman-teman sekalian. Mungkin ada gejala-gejala anxiety, gejala-gejala kecemasan yang memang perlu diterapi oleh psikiater maupun psikolog. Jadi jangan ragu to get professional help. Lalu ada yang bertanya sama saya, dok gimana kalau yang narsisist itu adalah orang tua sendiri? Gimana nih? Ini ayah sendiri, ibu sendiri. Tidak bisa putus hubungan, nggak ada jalan untuk bercerai kan? Kalau sama orang tua. So, what should I do? Saya sering juga ditanya seperti ini ya. Ketika seorang korban dari narsisistik abuse ini adalah korban narsisistik orang tuanya, memang mungkin banyak trauma ya yang dialami. Namun ketika sudah dewasa dan menyadari bahwa, oh ini saya kayaknya jadi korban narsisistik abuse, cobalah untuk bisa membuat batasan. Batasan ini kadang bisa berupa jarak. Apakah teman-teman sudah cukup mandiri untuk bisa tinggal sendiri? Mungkin bisa lebih fokus dengan kehidupan pribadi, jadi tidak terlalu terfokus dengan dengan emosi dan juga controllingnya orang tua yang narsisist. Jadi cari cara untuk bisa bikin batasan, apakah itu batasan secara jarak atau secara emosional. Berusaha untuk mandiri, karena ingat sekali lagi, seorang narsisist akan mengendalikan termasuk finansial. akan membuat dirimu bergantung. So, one way to escape adalah dengan cara mandiri. Lakukan hal-hal yang bisa membuat dirimu memiliki sumber daya untuk mendukung diri sendiri. Untuk menghasilkan uang, untuk memiliki mungkin tempat tinggal, memiliki pekerjaan. Sehingga kalaupun dibatasi secara finansial nih oleh orang tua yang narsisist, dirimu bisa tetap survive, tetap hidup sendiri, karena sudah tidak lagi bergantung. Kalau memang memungkinkan untuk belajar bisa menerima dan memaafkan, ini sudah next level ya, itu boleh dilakukan. Karena itu akan lebih membuat perasaan tenang dan lega, tidak terus-menerus menyimpan rasa luka dan dendam di hati. Bila sulit dilakukan sendiri, jalani proses bersama terapisnya, psikolog atau psikiater, bagaimana untuk menghadapi orang tua yang narsisist. Memang kalau secara norma sosial, nilai-nilai agama, seorang anak dituntut untuk berbakti, untuk santun, untuk sayang, mengurus orang tua, memaafkan. dan ini kadang menjadi tekanan tersendiri. Saya bisa memahami ketika seseorang yang korban narsisist, kemudian sosial menuntut dia untuk, ya sudah lah, itu kan orang tuamu, jadi anak yang harus berbakti, harus nurut, jangan durhaka. Tentunya akan ada rasa sakit di hati ya yang muncul, karena orang nggak tahu apa yang dirimu alami tentunya. Tapi bila bisa berproses untuk letting go, untuk melepaskan, untuk memaafkan, untuk let go of the past, untuk move on dari masa lalu, do it, lakukan. Karena itu worth it, teman-teman ya, ini worth it sekali, untuk bisa membuat kehidupanmu ke depannya menjadi lebih ringan, menjadi lebih sehat dan bahagia. So, buat siapapun yang menyimak video ini, dan tadi sudah mendengarkan apa saja tipe-tipe dari narsisistik abuse, dan jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional. Dok, kan yang narsisis suami saya, kenapa saya yang ke psikolog atau ke psikiater? Dok, yang narsisistik, yang NPD kan bapak saya, kenapa saya yang jadi harus berobat? Karena memang kita tidak bisa memaksa si narsisist untuk datang ke sesi terapi, tapi kalau kita terus menunggu hal itu terjadi, kita akan lelah, akan frustrasi, akan merasa putus asa. Oke, semoga bermanfaat. Informasi dari konten yang saya share di video kali ini. Dan kalau misalnya masih penasaran dengan topik-topik lain, seputar narsisistik, seputar NPD, seputar narsisistik abuse, atau topik-topik kesehatan mental lainnya, please leave a comment, tulis di kolom komentar, apa yang ingin dibahas lagi di konten-konten saya selanjutnya ya. Buat yang belum subscribe, please subscribe sekarang juga, di YouTube channel Dr. Vivi Sharif, dan jangan lupa ajak yang lain juga untuk subscribe ya. So share this video, kasih like juga, dan bisa nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Alright, semoga bermanfaat. Take care. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye. Bye.